Air mancur Taman Nasional Palu Terpancar 3 kali sehari Air mancur di Taman Nasional Kota Palu Kembali memancar secara rutin Air mancur pada taman ini Akan beroperasi sejak Selasa 17 Januari 2023 Sesuai jadwal yang telah ditentukan Kita sudah terhubung bersama jurutan riset kami Rekan Risna Baik Jolinda Baik Rekan Risna Bagaimana aktivitas terkini di Taman Nasional Kota Palu Ya Tribun harus betul demikian Air mancur di Taman Nasional Kota Palu Kembali beroperasi hiasi Taman Nasional Sejak Selasa 17 Januari 2023 kemarin Informasi yang diterima dari tenaga Kelistrikan Taman Nasional Arief mengatakan air mancur di Taman Nasional Kota Palu ini Memiliki jadwal tertentu setiap harinya Padahal jadwal air mancur Taman Nasional ini Dijadwalkan setiap 3 kali sehari Yaitu pada pagi hari setiap pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Tengah Sore hari pukul 17.30 sampai 18.15 Serta di malam hari pukul 19.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Tengah Taman Nasional Kota Palu yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Mantik Klore Kota Palu merupakan taman baru yang dibuka oleh pemerintah Sebelumnya taman ini sudah ada sejak saman kolonial Dan menjadi situs sejarah Oleh karena itu, untuk mengingatkan kembali Pemerintah bergerak lakukan rapitalisasi Hingga membuka kembali untuk umum Sejak diresmikan pada Desember 2022 kemarin Oleh Wadli Kota Palu, Hadianto Rashid Taman ini rame dikunjungi oleh masyarakat Kota Palu Tak sedikit dari masyarakat yang berkunjung ke taman ini Untuk sekedar menikmati suasana taman yang asri Sambil menyaksikan air mancur Ada juga yang berolahraga hingga asik suap foto di sekitaran taman Di Taman Nasional ini juga diletakkan beberapa catatan-catatan sejarah Ditempelkan di dinding-dinding taman Sehingga dapat dilihat oleh masyarakat sebagai pengingat sejarah Banyak filosofi yang terkandung dalam properti di taman ini Terdiri dari kolam air yang melingkar Dan di tengahnya berdiri sebuah tubuh berbentuk lingkaran spiral Kolam air melingkar ini dimaknai sebagai kesejukan Seperti yang kita ketahui, Palu adalah kota yang panas Namun dengan kesejukan hati dari masyarakat Palu Diharapkan dapat menyejukkan kota tersebut Ada pun makna lingkaran spiral pertama menggambarkan Sebuah putaran memiliki arti sebagai putaran waktu Untuk terus bergerak dan tidak pernah bertemu dengan awal geraknya Selain itu, skulptur atau patung lingkaran tersebut Juga diartikan sebagai gambaran sebuah gelombang Sekaligus informasi buat Tribuners Taman ini tepat berada di tengah antara Jalan Mawar Jalan Gatot Subroto dan Jalan Solusi Demikian laporan kembali ke studio Jolinda Baik Rekan Risna Tribuners, kami akan menampilkan suasana dari Taman Nasional Kota Palu Yang telah beroperasi sejak 17 Januari silam Berikut video lengkapnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton